Di gelarnya event Young Bubble Drug Race 2023 diapresiasi oleh pembalap yang ikut serta salah seorang pembalap asal Palembang, Sumatera Selatan, Ari mengaku senang bisa terlibat dalam event kali ini apalagi dirinya mencatat waktu tercepat dalam nomor free for all atau kelas bebas pria 28 tahun ini juga mengapresiasi kegiatan ini sebagai wadah anak-anak muda agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal negatif Ia pun berharap event serupa sering digelar bahkan jika bisa sebulan sekali Bagus sih untuk mewadahin kegiatan anak-anak muda kan biar nggak melakukan hal negatif biar ada wadahnya lah bagus lah, setiap bulan nggak wadah, nggak bisa Sementara itu Veta Morgika, salah seorang pembalap wanita yang turun dalam balapan ini juga turut memberikan apresiasinya Mahasiswi Fakultas Hukum di salah satu perguruan tinggi negeri di Bubble ini mengaku baru pertama kali ikut balapan dan merasa senang dapat menyalurkan bakat serta hobinya apalagi ia sejak kecil memang hobi dengan dunia otomotif karena gimana ya dari kecil itu aku kayak emang agak teman-teman gitu terus teman-temanku sekarang ini circle-nya itu pada mobil semua jadi kayak aduh kayaknya seru nih ikut balap, ikut drag yaudah jadi coba-coba dulu aja pertama kali kebetulan juga udah izin sama orang tua terus diizinin Veta juga berharap pemerintah sering mengadakan agenda seperti ini agar hobi masyarakat Bubble dapat tersalurkan dan tidak ada balapan liar lagi karena sudah ada event yang resmi Dari Pangkal Pinang, Tim Liputan TVRI Bangka Belitung melaporkan selamat menikmati